2, 1, 2, 3, GO! Wah, ini nih backdrop sudah ada, ada hiasannya. Hey, kenapa sih mukamu lesu banget? Iya nih, bayangin ya kak, kita hari ini terakhir shooting joy show. It's okay, tapi karena hari ini kita mau selebriti Natal. Kamu jangan lesu gini dong, yang terbaik, kasih yang terbaik gitu loh. Iya ya, kenapa Gor sedih ya? Iya. Beda deh, kalau Gipok mau siap-siap mau memberikan yang terbaik. Mantap. Oke, bye-bye. Oke, bye. Tumben ya Ricky kok dikasih tau langsung paham gitu. Hah? Gak apa-apa, lanjut aja, lanjut. Halo, balik lagi di acara The Joy Show Show Show. Bersama aku Kak Ezra. Dan aku Ricky. Oke, Rick, hari ini kita itu mau merayakan Natal. Bener banget. Biasanya kalau kamu Natal itu ngapain di rumah? Wah, seru banget Kak Ezra. Pertama bangun pagi, terus rapiin kamar tidur, terus mandi gosok gigi, terus ke ruang tamu. Buka-buka kado, terus kumpul sama mama, papa, koko, cece, saudara, om, tante. Shhh, gak usah tidur detail. Duh, gak usah tidur detail. Oke, oke. Gak usah tidur detail. Pokoknya dia acara keluarga gitu ya. Yes, gitu aja sikapnya. Oke, oke. Untuk menyalurkan ke detailan dan pengen ngomongmu gimana kalau kamu yang doa? Kita mau ibadah soalnya. Kita mau ibadah. Oke, kita berdoa ya sekarang ya. Oke. Yuk Voltagers, kita berdoa. Doa Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami mau beribadah. Kami mau memuji menyembahmu lebih lagi Tuhan. Dan kami juga mau menekan firmanmu Tuhan. Thank you Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Merry Christmas everyone. Sing it with me. In the air, the joy is everyone else. Everything is shining brown, oh what a glorious night is. It's the greatest song of the year. Terima kasih telah menonton 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 Agar menonton Terima kasih telah 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 menonton Terimu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Say from my heart From my heart Comes a simple song With desire I will sing Oh say Jesus I love you From your heart Jesus I love you Jesus I love you Though the seasons may change Still your love will remain Jesus I love you Jesus I love you Jesus I love you Hear the cry of my heart Know every word is true Jesus I love you Jesus I love you Oh Jesus I love you Oh Jesus I love you Terima kasih telah menonton! 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 Suka cita dalam pengharapan, kita lihat satu ayat ya, kalau bisa ayat ini dihafalin yuk. Roma 12 ayat yang ke-12 berkata begini, bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di sini ada kalimat, bersuka citalah dalam pengharapan, berarti waktu kita menunggu janji Tuhan di genapi, waktu kita menunggu sambil berharap-harap, kita bisa bersuka cita, nunggunya enggak sambil bosen, nunggunya enggak sambil kesel, nunggunya enggak sambil meragukan, tapi ada suka cita dalam pengharapan, katakan sama-sama joy of hope. Joy of hope, yes, ada suka cita dalam pengharapan kita, ada dua alasan kenapa kok kita itu bisa bersuka cita dalam pengharapan ya, kita lihat Roma fasal yang ke-5, hari ini kita banyak buka kitab Roma loh. Roma 5 bilang begini, ayat yang ke-3 dan ke-4 dulu kita lihat ya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Catat ya, kalau kalian mau catat, kenapa kita bisa punya suka cita dalam pengharapan? Yang pertama adalah karena pengharapan membuat kita tekun dan tahan uji. Kalau kita punya pengharapan teman-teman, kita bisa jadi orang yang tekun dan tahan uji. Ingat baik-baik ya, hidup ini gak boleh nge-flow gitu aja, hidup ini gak boleh kayak lagu yang bilang, kisera, sera, whatever will be, will be, gak boleh gitu. Kita bukan orang yang sekedar pasrah, gak punya keputusan, gak punya keinginan, gak punya mimpi, gak. Kita boleh punya harapan, dan ketika kita punya harapan itu, kita sungguh-sungguh menginginkannya. Harapan itu apa sih? Sesuatu yang baik yang akan terjadi satu hari nanti. Mungkin terjadinya setahun lagi, mungkin terjadinya nanti waktu kita besar. Kalau kakak sekarang, kakak punya harapan untuk masa tuanya kakak, lihat anaknya kakak besar, bertumbuh, jadi orang yang berhasil, jadi orang yang dipakai Tuhan, itu namanya harapan. Nah, karena kakak punya harapan itu, karakter kakak dibentuk. Kakak jadi orang yang tekun, kita jadi orang yang tekun. Tekun itu apa sih? Walaupun susah, gak gampang nyerah, itu tekun. Dan juga tahan uji, tahan uji itu artinya apa? Gak mau menukarkan janji Tuhan yang mulia dan berharga untuk hidup kita itu, dengan kesenangan dosa yang sifatnya cuma sementara. Ada banyak loh janji-janji Tuhan di Alkitab ini buat setiap kita, dan semuanya itu yang terbaik. Harapan itu membuat kita bisa tekun dan tahan uji. Kakak pernah lihat sebuah penelitian, penelitiannya itu tentang kata yang ditaruh di dalam ruangan, dikondisikan ceritanya. Kataknya ini sama-sama dikurung, tapi yang satu dikurungnya itu dalam ruangan yang sangat gelap. Kita gak bisa lihat apapun, katak ini gak bisa lihat apapun, cuma gelap begitu saja, semuanya gelap. Tapi satu ruangan lagi, sama-sama dikurung, tapi ada satu celah kecil yang sinar matahari bisa masuk. Pendelitian ini menunjukkan kata yang dikurung di dalam ruangan yang sangat gelap, yang benar-benar gelap sama sekali, lebih cepat mati. Sedangkan kata yang dikurung, tapi ada sedikit sinar matahari, itu bisa bertahan hidup, sampai begitu dibuka, katanya tetap hidup. Sama-sama keadaannya, kondisinya tetap sama, tapi yang membedakan adalah harapan. Teman-teman Voltage, apa sih yang jadi harapan kalian? Apa sih yang jadi cita-cita kalian? Pastikan kalian punya list, apa yang kalian inginkan. Make sure you know what you want, my friend. Kalian tahu, kalau besar kalian mau jadi apa? Kalian tahu, di keluarga kalian ini kalian punya keinginan apa? Jangan sampai kalian gak punya keinginan apa-apa, gak punya harapan apa-apa, it's siapa yang punya keinginan, dia akan punya ketekunan dan tahan uji. Siapa yang pengen, di sekolahnya gak pernah remedi lagi. Kalau kalian ingin, harapkan, kalian akan tekun dan tidak menyerah. Siapa yang pengen, di keluarganya ada damai sejahtera, papa mamanya bisa kenal Tuhan. Siapa yang punya harapan itu, walaupun misalnya kayak, aduh keadaannya kok kayak gini ya kak, ingat ada suka cita dalam pengharapan. Itu akan membuat kita tekun, gak menyerah, dan kita itu gak mau tukarkan. Kita mau jaga Tuhan, suatu hari Tuhan akan menjawab doaku, karena itu aku gak akan sembarangan hidup dengan Tuhan. Aku gak akan tukarkan masa depanku, aku gak akan pacar-pacaran, aku gak akan sembarangan nonton-nonton film pornografi, aku gak akan sembarangan bergaul dengan orang-orang yang bawa pengaruh buruk, karena aku punya harapan yang terbaik, ada janji Tuhan untuk masa depanku. Kalau Kak Esra, harapannya apa nih? Kita cari tahu ya, kalau Kak Esra harapannya apa? Kalau Kak Esra, ingin papanya Kak Esra segera percaya Tuhan. Amen. Kalau buat kita ya, papa mama percaya Tuhan mungkin sudah, tapi buat Kak Esra itu adalah harapan, itu yang ditunggu-tunggu. Benar ya Kak Esra? Karena itu Kak Esra punya yang namanya ketekunan dan tahan uji. Kak Esra pasti nih, akan bersikap baik di rumah, berusaha mengenalkan Yesus kepada papa, benar ya Kak Esra ya, benar-benar kayak supaya papa tuh bisa lihat Tuhan Yesus di hidupnya Kak Esra. Demikian juga dengan kita teman-teman, karakter itu akan dibentuk waktu kita punya pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan, itu adalah alasan kedua kenapa kita bisa punya sukacita dalam pengharapan. Karena pengharapan kita itu tidak ke diri sendiri, ya kan? Kita tidak mengandalkan kehebatan kita sendiri, dan kita juga tidak mengharapkan orang lain atau manusia yang membantu kita. Kita lihat di ayat bawahnya, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah, telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Teman-teman, kalau kita berharap, pastikan pengharapan kita itu cuma kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mati di kayu salib penebus dosa kita untuk memberikan kita kehidupan yang penuh pengharapan. Artinya kita bisa mendapatkan hal-hal di luar kemampuan kita. Artinya kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik, daripada apa yang kita sekarang lakukan dan alami. Dan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus itu, tidak pernah mengecewakan. Kakak punya ilustrasi begini, kakak kan punya anak. Kakak itu ingin anaknya kakak itu bisa lihat dunia luar. Artinya kakak itu ingin banget, bahwa anaknya kak Papa itu lihat luar Indonesia, ke luar negeri. Karena kakak bisa ke luar negeri itu waktu kakak sudah kuliah, sudah cukup dewasa. Kakak bayangkan harus nabung berapa ya untuk bawa anaknya kakak bisa ke luar negeri. Kakak pikir, oh mungkin nanti waktu kelas 6 atau SMP, nanti ada studi tour sama sekolah bisa ke luar negeri. Akhirnya kakak mulai mengajak anaknya kakak berdoa, ayo berharap yuk, ayo minta sama Tuhan yuk kamu bisa ke luar negeri. Jadi anaknya kakak itu tiap hari berdoa, anaknya kakak waktu itu masih kelas 1 SD. Kita doa tiap hari minta Tuhan Yesus kepengen ke luar negeri, kepengen lihat di luar negeri itu seperti apa, biasanya kan cuma lihat di film gitu ya. Singkat cerita, Tuhan itu baik. Ada keluarganya kakak, itu yang janji sama anaknya kakak. Nanti ya liburan sekolah, kita pergi ke Singapura. Wah seneng sekali, tiap hari berdoa. Bulan Juni, Juli janjinya akan pergi ke Singapura. Sudah kita serahkan ke Tuhan, tiket juga katanya sudah dibeli, waktu itu bulan Oktober gitu ya. Nanti tahun depan ya pergi ke Singapura, aduh seneng sekali. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Tapi ini loh, kalau kita berharapnya ke Tuhan, bukan ke manusia, kita tahu memang yang berbaik hati saudaranya kita ya, keluarganya kita yang berbaik hati, ngajak anaknya kakak ke luar negeri. Tapi harapannya kita tuh gak ke manusia, harapannya kita tuh tetap ke Tuhan. Kita bilang thank you Tuhan. Tuhan yang membuat harapan anak-anak ini jadi kenyataan. Karena harapannya ke Tuhan, ingat ya, pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Di bulan Februari, kakak itu tiba-tiba dapat berkat, dapat hadiah ulang tahun. Dikasih tiket pesawat untuk anaknya kakak, bisa ke luar negeri, bisa ke Singapura, menemani kak papa pelayanan ke Singapura waktu itu. Wah seneng banget, ke Singapurnya jadi lebih cepat. Dari bulan Juli janjinya, eh jadi bulan Februari. Dan kalian tahu kan apa yang terjadi? Ternyata kita bisa pergi nih, bulan Februari seneng banget, anaknya kakak bisa lihat Singapura. Ternyata, Corona, virus Corona, masuk ke Indonesia. Di bulan-bulan itu kemudian akhirnya, gak bisa lagi pergi ke luar negeri. Singapura ditutup. Jadi bulan Juli, tiketnya semua harus di cancel. Kakak langsung berkata, Tuhan, Engkau begitu baik ya. Kalau berharapnya sama Tuhan Yesus, gak pernah mengecewakan. Kakak gak pernah tahu. Kalau Corona itu bakal terjadikan, bulan Juli gak bisa berangkat. Tuhan yang lebih tahu. Tuhan sudah siapkan, supaya anaknya kakak gak kecewakan, gak jadi ke Singapura. Eh bulan Februari, sudah bisa pergi duluan. Itu hatinya kakak manusia aja, pengen kasih yang terbaik buat anaknya kakak. Apalagi Bapak di surga teman-teman. Jangan pernah bilang begini, gak berani akak berharap nanti kecewa. Gak berani akak minta yang terbaik dari Tuhan. Kalau mau minta yang terbaik, jangan sama Papa Mama. Walaupun Papa Mama mampu, tetap yang terbaik itu datangnya dari Tuhan. Karena itu berharap cuma kepada Tuhan. Berharaplah untuk hidupmu itu kepada Tuhan. Kamu mau jadi apa? Serahkan kepada Tuhan. Berharap di dalam Tuhan Yesus itu gak pernah mengecewakan. Walaupun mungkin, gak persis seperti yang kita minta. Gak persis yang seperti kita harapkan. Tapi karena kita mintanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu memberikan selalu lebih dari apa yang kita doakan. Tuhan Yesus itu memberikan selalu lebih dari apa yang kita bayangkan. Itu loh Tuhan yang kakak-kakak kenal. Itu loh Tuhan yang kakak sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan takut untuk punya harapan di dalam Tuhan Yesus. Caranya selalu cara yang terbaik. Hasilnya selalu hasil yang terbaik. Melebihi doa, keinginan, bahkan kebutuhan kita. Itu loh yang Tuhan sudah sediakan. Sekalipun kita salah pun, Firman Tuhan bilang Allah terus bekerja dalam segala sesatu. Mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Makanya, Penulis kitab Roma ini, Paulus ya, Berdoa seperti ini. Ini ayat terakhir ya. Doanya Paulus, kita baca sama-sama. Doanya Paulus ini untuk kamu dan kakak juga. Kakak baca kan di Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan roh kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Wow. Itu kakak temukan ayat ini kakak. Mengalami apa ya, Tuhan kau begitu mengasihi kami. Tuhan itu menginginkan yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Jangan takut berharap yang terbaik juga ya ke Tuhan ya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu janjinya apa? Salah satu yang kakak pegang adalah, Tuhan akan pakai kakak, Tuhan juga akan pakai anaknya kakak. Kakak gak tahu, kekuatan kakak itu terbatas. Tapi selama kakak punya Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan bilang apa? Semoga Allah sumber pengharapan itu memenuhi hati kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Supaya kita punya kekuatan dan berlimpah dalam pengharapan. Apa harapan? Apa harapanmu untuk tahun 2022? Karena ini ibadah terakhir ya di tahun 2021. Jangan memilih jadi orang yang apatis ya teman-teman. Jangan memilih jadi orang yang biasa aja lah. Tuhan, ya Tuhan itu ya gitu-gitu aja lah, biasa-biasa. Enggak, kakak gak mau hidup yang biasa-biasa. Kakak mau kehidupan yang luar biasa. Kakak mau punya masa depan bersama dengan anak-anak, bersama dengan kalian. Selalu mengharapkan yang terbaik. Ada satu lagu, tapi kalian gak bisa lagu ini. Tapi biar kakak aja yang nyanyi ini ya. Kata-katanya begini. Ku nantikan janji Tuhan digenapi dalam hidupku. Ku harapkan yang terbaik terjadi dalamku. Kata-katanya begitu. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan yang bekerja. Tapi kita akan nyanyikan lagu ini yang kalian tahu aja ya. Ku percaya akan janjimu ya. Kalian nyanyikan lagu itu. Kita nyanyikan sama-sama. Ku percaya akan janjimu. Tak sedetikpun aku ragu. Satu hal ku tahu bahwa janjimu. Ku percaya akan janjimu. Tak akan berda lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Janyikan sekali lagi. Ku percaya akan janjimu. Tak sedetikpun aku ragu. Satu hal ku tahu bahwa janjimu. Tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti dikenapi Kakak sama Kak Esra mau berdoa buat kalian. Kakak punya pengharapan, Kak Esra punya pengharapan, kalian pun pasti punya pengharapan. Ada sukacita dalam pengharapan teman-teman. Satu, karena kita yang punya pengharapan, pengharapan itu membuat kita jadi orang yang tekun dan tahan uji. Jangan sampai kita gak punya pengharapan. Yang kedua, pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Karena dia selalu memberikan yang terbaik lebih dari apa yang kita minta. Apa harapanmu teman-teman? Buat list ya, what you wish. Di hidup ini, harapanmu apa? Untuk hidupmu, untuk masa depanmu, untuk keluargamu. Kita doa sama-sama. Kina bayarabaka, nabayarabaka. Bawa harapanmu. Naikkan doamu. Kalau ada di antara kamu yang punya cita-cita, yang besar, yang mulia. Kakak berdoa, janji Tuhan itu akan dikenapi dalam hidupmu. Kamu akan mencapai cita-citamu. Tahun 2022 adalah tahun mimpi dan visi. Biarkan kamu punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami sepakat Tuhan, hambamu-hambamu sepakat dengan teman-teman yang berdoa untuk keluarga. Kami minta damai sejahtera ada untuk keluarga. Supaya papa, mama, anak-anak bisa hidup rukun. Penuh dengan damai sejahtera. Kalau ada yang berdoa untuk keselamatan keluarganya bersama dengan Kak Esra dan teman-teman, kami minta ya Tuhan. Keluarga kami akan mengenal Tuhan Yesus. Akan pergi ke gereja, akan melayani sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun pengharapan kami. Kalau ada yang sakit, berharap Yesus akan menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, kamu letakkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Kami minta ya Tuhan, kami punya sukacita dalam pengharapan kami. Kami berdoa biar kesembuhan di dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhanmu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik. Dari Allah Bapak, Putra dan Roh Kudus. Biarkan hidupmu berlimpah-limpah dalam pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Terimalah berkat yang terbaik hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kak Esra. Hai Kak Riki. Kamu ngapain sih Rik di sini? Ya bosen dong di belakang kamera terus. Aduh. Belajar banyak banget. Oh ya, belajar apa? Teman-teman itu tidak akan mengecewakan. Asalkan ke teman-teman itu Tuhan. Betul. Kita semua sepakat bukan cuma Kak Esra yang akan melihat harapannya di genapi. Teman-teman di rumah juga. Daripada bosen Kak Riki. Kita ajak Kak Riki dan semua teman-teman di rumah. Memuji Tuhan bersama-sama. Sia semuanya ya. Oke, let's praise God. Oh come, all ye faithful, joyful and triumphant. 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 Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Sing it. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton